Intro Sahabatkompas.com Jerman telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan proses sertifikasi pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia Hal ini dilakukan ketika Barat mulai mengambil tindakan hukuman terhadap Moskwa atas krisis Ukraina Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan keputusan itu diambil sebagai tanggapan atas pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk di Ukraina Timur oleh Presiden Rusia Vladimir Putin Ia pun mengatakan bahwa perlu untuk mengirim sinyal yang jelas ke Moskwa bahwa tindakan seperti itu akan dibiarkan tetap tanpa konsekuensi Keputusan tersebut merupakan langkah signifikan bagi pemerintah Jerman yang telah lama menolak untuk menghentikan proyek tersebut meskipun ada tekanan dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa untuk melakukannya Washington berpendapat membangun pipa lain yang membawa gas alam dari Rusia ke Jerman akan meningkatkan ketergantungan Eropa pada pasokan energi Rusia Para pejabat Amerika Serikat juga telah memperingatkan bahwa Nord Stream 2 menimbulkan risiko bagi Ukraina dan Polandia sebab infrastruktur energi itu dapat memungkinkan Rusia untuk berhenti memompagas melalui negara-negara tersebut Pendahulus Colts Angela Merkel telah membela proyek tersebut seperti halnya dengan tokoh-tokoh terkemuka di Partai Sosial Demokrat Jerman Ia menjelaskan bahwa pemerintah memutuskan menarik laporan tentang dampak pipa yang belum mulai beroperasi terhadap keamanan pasokan gas Jerman Angela mengatakan ini adalah langkah administratif yang diperlukan yang tanpanya sertifikasi pipa tidak dapat terjadi sekarang Skolts menambahkan bahwa Kementerian Ekonomi Jerman akan menilai kembali situasi sehubungan dengan perkembangan terakhir Terima kasih telah menonton!